guys aku tuh mau tutorial ini buat video yang ini nih real banget ya kayak yang viral-piral di tuk gituan nah oke terus langsung aja kita tuh ke cepetonya dulu ya terus kalian tuh dan dan se-streetware mungkin jadi kayak ya kayak gini medeh anak-anak jalanan gitu ya yang simple-simple aku pokoknya highlight tuh pasti bajunya tuh yang simple-simple kayak gitu terus kebetulan temen-temen aku tuh tadi tuh apa pakaian itu udah sama kayak gitu jadi udah kayak ya udah kayak ini gitu terus aku tinggal matching sama mereka kayak gitu nah temen atau kalian mau rencari sama temen kasih tahu temennya mau pakenya kayak gimana gimana sesuai dengan konten yang kamu pengen buat Oke kita langsung aja kalau udah nentuin kalau udah nentuin si bajunya ini ya karena lama ya ada tuh kalau memang apa pakaian-pakaian yang gitu tuh lama banget ya nyarinya tuh yang sesimpelin juga lama kayak gitu ya matching-matchingnya nah langsung aja ke fotobot yang ini nih klik tanda plus terus kalian tanda filter klik tanda filter kemudian klik bagian foto tipenya terus hitungan anggotanya tiga orang ya tadi terus dan ini tuh nggak nggak ada di kamera jadi hanya ada di sini kayak gitu hanya ada di fotobot gitu ya terus ambil yang bagian penuh layarnya terus klik bagian terapkan dan kita Scroll ke bawah terus udah Scroll ke bawah ya soalnya ini agak jauh nah ini nih deket-deket sini ini yang ini aku pilih yang ini kami bertiga namanya ya yang ini pokoknya nih kami bertiga diantara yang ini ini paling keren banget nih coba aku lihat nah ini kan kayak gini kita tinggal adjust aja guys ini mau kayak gini atau mau kayak gimana tuh atau mau sendiri juga bisa ya kalian udah tahu kan kalau caranya buat jadi jadi kita sendiri tuh nah ini kan gini nih udah bertiga ya sama temen kalian atau kalian mau sendiri nih klik yang ini nih klik yang ini anggota klik terus dihapus nih yang yang dua ini ya ting-ting terus kalian pilih yang invisible nah invisible kita tulis aja nah invisible ting-ting tuh kan sendiri jadinya nah ini kan bagus kan nih lucu banget sumpah ini kayak abis tanmori tanmori gitu ya kayak gini ya ini kalau semakin dekan semakin bagus ya ininya apa kualitas gambarnya jadi aku sebesar mungkin di full kayak gini terus kita simpan aja ya Nah seabis disimpan kita edit di apa di pitchart atau di IP Spain udah kayak gini ya Oh ya tadi akunnya tuh akun yang invisible gimana ya kayak gitu kalian bisa cari aja di sini nih di pelan-pelan kelihatan kelihatan pencarian visible nah nah ini dia di akun tuh kan banyak banget nih yang invisible nih tapi aku ikutin aja nih yang gitu banyak banget yang ini yang ikutin tuh nah jadi itu memudahkan banget guys kayak gitu kok bisa sih mereka tuh kayak gini mereka tuh bisa kayak gini tuh karena ini apa beli item yang bisa menghilangkan badan kayak gitu seluruh badan gitu emang ada dulunya tuh Om Unyu juga kan punya Nah aku tuh belum tahu jadi kayak ya sempetnya nggak sempet gitu beli jadinya hanya terbatas limit dan sekarang tuh nggak bisa di beli lagi kayak gitu gitu kalian cari gitu aja ya Oke terus kita edit ya sebelumnya di aku tuh cari dulu di pitchart guys nah cari dulu di pitchart yaitu tentang street tentang lebih street jalanan gitu ya Nah jalan kita pilih jalannya tuh yang terlihat dari atas ke bawah kayak gitu ya pokoknya kalian cari aja gitu ya dan aku ada satu rekomendasi sih yang ada pokoknya kalian ini aja ya apa sih ini tuh cari aja sampai dapet yang jalanannya tuh kayak kayak gini nih jalanannya tuh jadi terlihatnya tuh dari atas nih kayak gini jadi kan mudah banget atau ini nih ini juga agak dari atas ya terlihat ya terlihatnya tapi emang kurang atas banget kayak gitu terlihatan tujuan inilah ini aku jadi bagus deh ini saya simpen dulu ya bagus banget wfp interest ini aplikasinya nah misalnya yang ini deh nah ini aku unduh ini ada banyak sih tuh ini terlihat dari atas pokoknya yang terlihat dari atas ya ini terlihat dari atas tapi kejauhan ini juga ini juga ini terlihat dari atas sih tapi emang kurang menukik terlihat dari atas ini nih ini bisa jadi nih ini bisa nih bisa nih nih ini juga bisa karena aku pakaiannya jalan-jalan ini banget nih ini bisa tuh jadi ke sini ya tuh jadi kebanyakan rekomendasinya ya terlihatnya tuh dari atas kayak gitu nih jadinya tuh menggampangkan sangat bagus sekali seperti itu ya kalian nanti cari-cari aja di Pinterest Oke nah udah kalau udah dapet ya kalian punya kalau aku itu aplikasi editnya tuh pakai bispein kalau kalian terserah mau pakai teach art atau apa nah ini contohnya yang sebelumnya aku tuh ya ini udah kan ya kayak terus aku mau buat lagi pertama tuh plus dan aku pilih bagian backgroundnya tuh ini 9 per 16 nih yang itu full layar ya nah layar-layar kita rata-rata tuh kan segini jadi pakenya yang ini kita tambahin di ini di layer angka 1 itu terus kita ke gambar kamera dan kita pilih yang tadi yang ini jalanan Oke kita adjust kayak gini terbesar gitu ya Oke udah kayak gini kita klik plus centai plus centang hijau tadi Oke aja eh abstraknya jangan batal oke udah kayak gini ya terus kita masukin lagi yang kayak tadi kamera terus masukin ini ini sih kitanya apa ternyata kan kayak gini tuh kan jadi kayaknya tuh real banget ya kita kayak gini Oke ini klik ini yang hijau terus ini gambar garis ekstrem batal nah jadi guys seperti ini aja udah beres sekali guys kayak gini terus kalau mau ditinggal bayangan-bayangan gitu kita ini duplikat ini terus ketambah plus yang ini yang kedua nih di atas kamera klon layar diskon layar di layar yang keduanya klik terus kekuas ini terus filter klik filter dan pilih ubah warna di aturan warna ubah warna gambar disini pilih yang ini terus kita tambah plus aja warnanya udah warna hitam ya kalau belum tinggal kita pilih aja aja setelah semau eh semua kalian tinggal centang kali terus balik lagi ke sini ini ke layer yang tiga ini nah ini kita kan ketebelan ya kita just yang ini nih yang 100% ini set 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 yang ini set diatur bayangannya segini terus klik yang ini ini apa sih ini tah pokoknya ini terus klik yang bentuk perspektif just dari sini set ini terus ini agak kesini ini agak kesini memang agak sudah susah ya ini susah gampang ini terus checklist ini agak kurang hitam Oke jadi kayak gini bagus kan bagus aja lah terus aku biasanya mau di adjust lagi nih terus pakai pangkasan ininya tuh yang ini terus kita adjust pinggir-pinggirnya soalnya ini ada warna putih-putihnya gitu nah kita adjust-just aja guys ininya tuh tuh pinggir-pinggirnya tuh soalnya kelihatan banget nih nanti warna putihnya tuh kayak gitu ini adjust-just kayak gini aja guys tuh 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 nah tinggal kayak gini aja adjust-just set 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 nah dari cak ke pokoknya kayak gini kayak gini udah oke terus udah udah abis gini kita simpen aja tapi aku ada lagi nih satu ini tambah ya terus ini ke sini nah aku biasanya ngeblur dulu nih ke layer lagi terus nih klik yang normal di soft light nah jadi gambarnya tuh jadinya tuh agak gelap gini ya tapi aku nggak mau gelap kayak gini banget jadi aku adjust lagi nih ya di sesuaiin oke kita simpan nih tanda plus eh tanda arah ke kiri yang ini nih nih yang ini klik terus simpan sebagai pngg setelah dari sini aku tuh ke aku tuh ke remini guys remini kenapa harus ke remini kalian beli aja di beli aja download aja di playstore karena ini karena ini buat mempertajam sih gambarnya jadi kali-kalian klik ini klik gambar yang tadi terus tingkatkan nah udah kalau kayak gini tuh ke just kesini terus ini apa ini teh unduh terus simpan nah udah kayak gini sekali aja tuh udah selesai ini selesai terus kita ke cap cut oke kita ke cap cut terus kalian soundnya harus download dulu dari tiktok sound yang tadi nih sound yang ini ya yang ini suara yang ini kalian bisa download dari video aku di tiktok yang ini ya download aja video ini terus nanti kayak gini kita masuk ke proyek baru terus tadi kan fotonya error error ya Allah nah kebagian foto terus yang ini kan tadi aku udah klik yang ini terus tambah nah aku udah kayak gini kita jadiin sampe berapa ya nah salin salin aku sampe 6 deh udah sampe 6 terus terus sound yang kalian udah download nih dari eh apa dari tiktok aku yang tadi yang gambarnya yang itu ya atau langsung aja nih aku download juga nih sekarang ini nih nih disini nih nah yang ini nih yang ini download download dulu ya ini simpan Allah Allah Akbar simpan video nih yang ini simpan video nah biarkan ngedownload dulu gitu ya ini sampe 100% oke oke satunya 100% baliwa nah udah udah terus kita balik lagi ke sini ke cap card dan kita ke audio terus ke di ekstrak di ekstrak dan pilih video yang ini yang tadi ya udah kita download yang ini kan gambar aku oke import suara saja dan tunggu aja cap card untuk menginpor suara kamu nah ini udah jadi terus kalian tinggal play aja kepasin sampe ini sini oh ternyata cuman 5 gitu ya ini hapus deh ini aja sampe kesini aja udah terus aku teh tambahin efek efek nah ini efek terus efek video dan aku teh efek dasar dasarnya itu yang ngeblur blurnya tuh yang yang ini nih piring terus aku teh di adjust lagi kaburnya segimana maksudnya aku teh gak gak mau kabur-kabur banget gitu teh nah jadi cuman segini aja oke udah tinggal adjust sampe akhir terus 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 aku teh nih sesuaikan sesuaikan terus nanti di bagian cahaya nih aku kayak gini apa ke 16 terus di kecarahan juga nah di kesiniin terus di bagian satu reishi satu reishi ditambahkan teru-teru ini cahayanya agak kurang nah kayak agak gelap gitu deh terus ini kontrasnya dinaikin udah kayak gini aja guys terus di adjust sampe akhir udah kayak gini terus atau kita adding ininya ya bagian yang ini nih yang putih-putih nah karena aku tuh pengen nge slide ke pinggir ngegeser kayak gitu nah aku pake yang ini kiri kayak gitu biar kayak ditituk-ticuk nah oke nanti kalian itu nanti sudah jadi ya oke oke udah kayak gitu aja ya yuk jangan lupa ya cek play list agar apa yang kalian cari mudah ditemukan jika bingung di komen anas Selamat menikmati salamat menikmati